Gaya merupakan ciri khas wanita, apalagi dengan tas yang satu ini. Tidak hanya menambah pede, juga bisa menambah rasa cinta atas produk dalam negeri. Berbahan alam, halus, handmade dan makan waktu berhari-hari dalam pengerjaannya membuat tas rotan menjadi produk unggulan yang berasal dari dayak. Anyaman tas rotan ini memiliki nilai estetika dan seni anyaman yang sangat tinggi. Ukiran khas dayak yang diwariskan dari nenek moyang mereka mulai dilirik oleh para prajin rotan pada khususnya. Prajin perlahan mulai mengkombinasikan motif anyaman sesuai permintaan pembeli. Karena nilai estetika dan seni yang sangat tinggi, membuat tas anyaman rotan ini diminati hingga mancanegara. Wow hebat! Hmm ternyata rotan yang dipakai juga tidak boleh sembarangan loh. Rotan yang dipilih tidak boleh terlalu tua atau terlalu muda. Haruslah yang sedang, karena rotan yang muda mudah putus dan yang tua keras untuk diolah. Wah jadi makin bangga ya jadi Indonesia. Nah itu dia kalau tadi itu dari anyaman-anyaman rotan gitu. Jadi lebih lunak ya sepertinya ya Mbak Novi ya. Kalau itu lebih keras. Yang ini rotan juga sih. Cuma ini yang diameternya lebih besar. Oh gitu. Ini sebelumnya memang udah keras begini ya Mbak Novi ya? Enggak. Sebelumnya aslinya sebelum kita cat dia lebih lentur. Lebih lentur. Kemudian setelah dicat makanya dia jadi mengeras. Jadi ini modelnya model anyam gitu ya Mbak Novi ya? Nah kalau Mbak Novi ini sebenarnya ini belajaran dari mana sih Mbak Novi? Apakah kursus dulu? Atau sebenarnya memang kayak udah bakat gitu ya? Kita memang kalau untuk produksi ini kita dibantu sih oleh Pang Rajin. Oh dibantu oleh Pang Rajin? Iya. Tapi Mbak Novi yang mendesain. Iya kita mendesain jadi dibantu oleh Pang Rajin. Oke. Wah lucu-lucu sekali. Ini dia di pemirsa. Karena ini mungkin salah satu sekali lagi aksesoris atau mungkin seperti apa ya namanya ya Reza ya? Membuat rumah menjadi lebih cantik tentunya pemirsa kalau kita pakai yang namanya rotan seperti ini. Betul. Nah kalau bisa mau dilihat ini juga bentuknya atau modelnya bermacam-macam. Betul. Nah kalau ini model bermacam-macam dari rotan. Ini sebenarnya rotannya diproduksi dari Jawa kan dibawa ke sini atau? Kita sebagian sih kita produksi di Tangerang. Sebagian ada yang memang dari Jawa juga kita bawa ke sini. Oh nah ini kan ada produksi aja. Kalau misalnya pemirsa dari Umani. Aduh kayaknya lucu nih kalau kita belajar-belajar. Iya. Bisa gak sih Mbak Novi? Kalau untuk belajar kayak gini itu kayaknya bukan sesuatu yang kayak mungkin gampang untuk dibikin. Iya. Karena emang ada keahlian. Emang ada keahlian. Jadi dari bahan-bahannya pun pas lagi mentah itu selain dia. Walaupun lentur dia agak keras tetap. Dan dia berbulu. Dan bulunya itu agak tajam. Oh oke. Jadi harus hati-hati. Jadi harus hati-hati ya. Dan memang harus ada di dampingi oleh orang yang ahli ya. Kalau misalnya kalau nge-chatnya saya bisa lah. Iya kan. Kalau nge-chat nungguin sama doain kan? Biar cepat jadi Reza pasti bisa. Sama saya juga seperti itu Reza. Ini dia pemirsa sekali lagi. Yang pastinya oh satu lagi yang saya mau tanya. Kalau misalnya satu bulan ini kira-kira pembelinya ada berapa banyaknya Mbak Novi? Pemimatnya. Kita sampai saat ini hanya online. Dan kita hanya bikin berdasarkan pesanan sih. Oh gitu. Jadi sistem PO dulu ya. Kalau misalnya bahasa online-nya ya. PO dulu. PO-nya berapa lama sih? Sekitar mungkin dua minggu. Sampai satu bulan. Oh gitu sih. Tapi walaupun dua minggu lah tetap aja. Maksudnya kayak. Oh udah lah gak sia-sia tunggu lama. Kalau misalnya dua minggu. Hasilnya seperti ini tuh. Keren ya? Blankonnya terbalik. Blankonnya kebalik. Blankonnya kebalik. Blankonnya terbalik Bapak. Buang kita closing ya Mbak. Ini kalau misalnya. Berarti jualannya hanya via online Instagram. Betul? Iya. Nah sisis Instagram ini kira-kira kalau misalnya disuruh nunggu dua minggu. Itu mereka mau? Mau biasanya. Dan itu kemana? Kalau misalnya mau pesen bisa kemana? Instagram kita di dudes underscore dudes. Dudesnya tulisannya D-O-O-T-S underscore dudes. D-O-O-T-S underscore D-O-O-T-S. D-O-O-T-S underscore D-O-O-T-S. Terima kasih banyak ya Mbak Novi infonya. Dan jadi pokoknya tuh bisa langsung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Misalnya ini waktu satu jam sudah berakhir. Ini kita sudah berkreasi dengan balon dan ini juga dengan rotel. Besok kira-kira ada kreasi apa lagi? Tunggu betul. Betul sekali. Besok kita bakal balik lagi pemirsa menghadirkan arus umur yang bisa menginspirasi Anda. Kasih info-info baru yang mungkin Anda baru tahu di intermezzo ya. Jangan di mana-mana. Tonton terus besok. Saya Marina Bastapel. Saya Mbak Novi. Mas Mayo. Kak Kalfia pamit turun diri. Terima kasih banyak yang terperhatikan Anda. Dan sampai jumpa. Bye. I'm at the payphone trying to pull home of my change I spent on you. Where have the times gone? Baby, it's all wrong. Where are the things we may fall into? Yeah. I know it's hard to remember The people we used to be It's even harder to picture When I mix hair to me You say it's too late to make it Even ever to try I'm at the payphone trying to pull home of my change I spent on you Where have the times gone? Baby, it's all wrong Baby, it's all wrong Where are the things we may fall into? Happy if the effort did exist I would still be holding you like this Oh my god I thought yes, I Or are you gonna die I don't even notice it I don't even notice it